Halo ketemu lagi kali ini aku mau masak yang namanya kikil pete pedas nah pedasnya kira-kira ya disesuaikan menurut selera sendiri bahan-bahannya ini disini aku pakai kikil ya ini kalau orang Jakarta bilang kikil kalau di Surabaya disebut cecek nah ini bukan cecek ya kalau cecek itu cicak nah seperti ini modelnya ini sudah direbus sampai empuk kalau ada yang tanya berapa lama ngerebusnya itu tergantung panas kompor masing-masingnya nggak bisa disamakan pokoknya nanti dipegang aja kalau sudah empuk ya berarti sudah waktunya diangkat kan juga cecek itu ada yang gampang empuk ada yang enggak jadi sesuaikan sendiri ya yang penting sesuaikan keempukan selera masing-masing nah ini aku kurang tahu beratnya berapa yang pasti sekitar segini ya satu mangkuk bakso nah lalu bahan lainnya aku pakai cabai merah cabai merah disini aku pakai sekitar 7-6 ya tergantung besar kecilnya nah ini ada yang sebagian aku potong jadi aku potong-potong serong seperti ini nah ini jadi 6 atau 7 lalu ditambah satu lagi bahan lainnya bawang putih 3 siung bawang merah kita bisa pakai 6 atau seberapa ya terserah ini aku pakai 6 disini nah lalu aku pakai kemiri sekitar 3 atau 4 ini aku pakai 3,5 lalu cabai rawit sesuaikan selera ya disini aku cuma pakai 2 aja karena enggak suka pedas lalu aku sediakan juga secuil terasi kalau enggak ada terasi enggak pakai ya enggak apa-apa cuma lebih enak menurut aku pakai terasi ya tapi kembali ke selera masing-masing lalu ini bintangnya nah ini batu aki milenial ini pete ya aku sudah rebus ini aku salah nyimpannya ini karena kanjeng mami yang nyimpan warnanya agak berubah sedikit semestinya kalau mau nyimpan ini disimpan di dalam seperti wadah aluminium foil ya seperti wadah susu atau apa jadi disimpannya di dalamnya itu warnanya enggak berubah ada yang coba begitu nah ini sekitar segini aku belah-belah lalu rebus sampai empuk ya bahan berikutnya adalah udang udang disini semestinya lebih bagus pakai yang ada ekornya dan ukuran lebih besar ya nanti hasilnya lebih cakep tapi karena ini dapur ala kadernya ya pakai ala kadernya aja pasrah ini adanya ini ya dipakai ini berikutnya ini adalah kecap manis disini aku sediakan 3 sendok makan nanti penggunaannya bisa ditambah atau dikurangi lihat nanti warnanya ya karena ini yang menentukan warna masakannya berikutnya ini saus tomat ini aku pakai 1 sendok makan aja lalu sediakan garam dan gula gula ini opsional ya karena ini sudah manis menggunakan kecap bagi yang gak suka manis bisa di skip lalu garamnya bisa juga ditambah jika suka asin bahan lainnya hanya air saja sekitar 300 sampai 350 ml nah disini aku sediakan sekitar 300 ya nanti bisa ditambah sedikit sisanya hanya minyak untuk menumis oke kita mulai dulu ya kalau ada yang tanya bagaimana cara menghilangkan bau di kikil ini atau di cecek ini nah biasanya bisa direbus dengan daun-daunan seperti daun salam atau daun jeruk purut ya ini intinya kalau pakai bumbu tajam dia gak akan bau jadi pastikan kalau merebus bisa ditambahkan daun-daun atau bumbunya agak ditajemin kalau masak pertama-tama kita haluskan bumbu disini kecuali terasi nah ini untuk cabai merah bisa dihilangkan bijinya bisa enggak ya nah sesuaikan aja selera kalau males ya gak usah dibuang oke kita haluskan dulu ya sesudah bumbu dihaluskan ini karena aku menghaluskannya dengan ditambahkan air ini kita masak sampai airnya itu menguap ya setelah menguap baru kita tambahkan minyak untuk menumis setelah cairan menguap kita bisa tambahkan sedikit minyak lalu kita aduk tumis hingga wangi nah ini kita tumis ya ini sampai bikin orang satu kampung batuk jatuh kita kecilkan apinya lalu kita tambahkan udang nah ini kita tumis sampai berubah warna lalu tambahkan petenya kita aduk sebentar nah ini wanginya bukan main ya wangi bikin lapar seperti ini lalu kita tambahkan kecapnya diikuti dengan sedikit air ya jangan langsung diberikan semua seperti ini kita aduk nah disini kita bisa lihat mestinya warna akhirnya akan seperti ini jadi nanti tinggal ditambahkan air itu hanya untuk menambahkan empuk di kikilnya ya jadi nanti warnanya akan seperti ini lalu kita masukkan kikilnya ini kita aduk supaya kikilnya ini ada warnanya ya jadi ini proses penambahan warna dan juga rasanya supaya lebih merasuk ke kikilnya jadi jangan langsung ditambah air dalam jumlah banyak ini kita aduk selama kurang lebih 1 menit bisa ditambahkan garamnya gulanya nanti saja tambahkan di akhir lalu tambahkan saus tomat semestinya bisa pakai tomat buah kalau tidak ada bisa pakai saus tomat seperti ini nah ini kita aduk selama 1 menit setelah 1 menit kita tambahkan sisa air nah lalu ini kita rebus sampai airnya kembali habis seperti tadi sebelum ditambahkan air dalam jumlah banyak jadi lebih baik seperti tadi dilihat dulu warna akhirnya baiknya seperti apa lalu kalau kurang bisa ditambah jadi tidak perlu untuk mengurangi ini seandainya ditambahkan santan sudah jadi sambal goreng ya seperti ini seperti ini cuma ini karena gigil sudah kolesterol udang juga kolesterol ditambah santan cihui nah ini siap kita angkat ini kuahnya jangan sampai habis menguap ya jadi sisakan seperti ini 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 kan enak nanti kalau dimakan pakai nasi hangat jadi jangan sampai kering sisakan seperti ini seperti tadi penambahan yang pertama ini warnanya seperti ini kita siap angkat pastikan ini kuahnya sudah mulai agak mengental ya nah seperti ini hasilnya nah ini enak ya dimakan pakai nasi hangat nah oke silakan mencoba semoga suka ya